Halo, ketemu lagi dengan saya, Ayrin. Semingguan ini tuh sebenarnya lagi punya banyak ide, dan gambar terus-terusan setiap hari. Akhirnya, saya mau coba gambar kuda lagi, karena udah lama banget nggak gambar animal. Terus, akhirnya saya painting pakai watercolor. Yang pertama gagal, yang kedua saya ngerasanya gagal juga. Dan ini sebenarnya yang ketiga. Thank you banget buat kalian yang udah dukung terus. Dan udah subscribe. Terus, kalau misalnya yang belum, tolong diklik subscribe dulu sebelum lanjut nonton video ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Untuk lukisan ini tuh, saya cuma pakai tiga warna utama, yaitu Burnt Sienna, Sepia Brown, sama Manganese Violet. Terus, nanti untuk rambutnya itu, pakai sedikit gouache warna putih. Ultramarinenya itu nanti cuma buat belt-nya di bagian yang paling depan. Jadi, ini pakai dry on wet, kertasnya itu masih kering, terus langsung kita kasih catnya. Dan, untuk bersihin atau rapihin pinggirannya itu, kita pakai brush yang bersih, tapi lembab. Jadi, caranya brush yang bersih itu kita basahin dulu, pakai air biasa, terus dikeringin aja sedikit. Untuk layer pertama, kita langsung kasih area yang gelap, itu pakai violet sama Sepia Brown. Sisanya cuma pakai Burnt Sienna aja. Tunggu layer pertama ini kering dulu, baru kita lanjut ke layer yang kedua. Terima kasih telah menonton! Ini untuk layer yang kedua, warnanya masih sama ya. Jadi, masih cuma Burnt Sienna, Violet, sama Sepia Brown. Terima kasih telah menonton! Untuk area yang gelap itu sebenarnya, kalau misalnya kalian mau ganti violet, pakai ultramarine juga bisa. Saya sudah coba, jadi untuk area yang gelap, kalian bisa pakai violet atau pakai ultramarine. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Selamat menonton! Selamat menonton! Selamat menonton! Selamat menonton! Jangan menonton! pake sepia brown sama bernsina tapi hidungnya saya cuma pake sepia brown aja untuk referensi lukisan hari ini saya kasih linknya di description box ya ini setelah kering kita bikin rambutnya dia rambutnya itu pake bernsina sama sepia brown terus nanti kita kasih lagi pake gouache yang warna putih selamat menikmati 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 ini kalau lihat dari referensinya itu di sekitar matanya warnanya itu hitam jadi itu pake sepia brown terus nanti kita halusin lagi pake brush yang bersih tapi lembab ini untuk talinya pake sepia brown tapi yang di depan yang di dekat hidung itu pake ultramarine ini untuk talinya warnanya gak perlu dibikin sama semua jadi ada yang tebal ada yang tipis supaya lebih keliatan natural selamat menikmati selamat menikmati terakhir kita pake guash yang putih untuk menikmati terakhir kita pake guash yang putih bikin highlight di rambutnya bikin highlight di rambutnya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati ini udah mau selesai tinggal touch up sedikit ini cuma tambahin sedikit terus sudah selesai sampai jumpa di video selanjutnya thank you for watching and see you soon